Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel youtube Kito Pintar pada bidang studi geografi. Pada video kali ini, kita akan bersama nih membahas tentang materi pedosfer. Oke, kira-kira apa sih itu pedosfer? Pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Nah, disini pedosfer bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanah. Kemudian, tanah sendiri bisa kita artikan sebagai lapisan terluar permukaan bumi yang berasal dari batuan yang telah lapuk, yang kemudian berubah menjadi partikel yang lebih kecil, dan berubah secara kimiawi juga tercampur dengan material bumi lainnya, seperti sisa tumbuhan ataupun sisa-sisa hewan. Nah, pada intinya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tanah, bagaimana proses pembentukannya, dan juga apa saja jenis-jenisnya. Oke teman pintar, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan proses pembentukan tanah, atau disebut dengan pedogenesis. Pada gambar, teman pintar bisa melihatnya, ada 4 proses utama. Yang pertama, yaitu terjadinya pelapukan batuan pada angka nomor 1. Pelapukan batuan, yaitu hancurnya batuan, atau petrok, batuan induk ya, dan mulai membentuk celah-celah yang lebih kecil. Nah, pada gambar nomor 1, itu adalah batuan murni, yaitu batuan yang sangat keras. Kemudian, pada nomor 2, menunjukkan proses pelunakan struktur batuan, yaitu proses masuknya air dan udara ke dalam celah-celah batuan yang melapuk. Tadinya batuannya sangat kompak, atau sangat keras jadi satu. Kemudian, setelah mengalami pelapukan, celah-celahnya itu sudah dimasukkan air dan juga udara, sehingga mengalami proses pelunakan. Setelah mengalami proses pelunakan, maka akan terjadi proses tumbuhnya tanaman merintis, atau tanaman-tanaman kecil. Batuan yang sudah lapuk, mulai bisa menjadi media tumbuh beberapa tumbuhan. Pada proses ini, akar tanaman mulai bisa masuk ke dalam celah-celah batuan. Jadi, sudah mulai bisa ditumbuhi oleh batuan, karena sudah mulai terbentuk tanah sedikit, mulai demi sedikit, seperti itu. Kemudian, pada nomor empat, yaitu terjadi proses penyuburan. Pada proses ini, profil tanah sudah mulai lengkap. Tanah mulai sempurna, dan mulai mengalami proses penyuburan dari beberapa material-material yang membawa mineral ke dalam tanah. Bisa dikatakan, pada proses nomor empat ini adalah tanah yang sempurna, atau tanah yang sesungguhnya, sudah mulai bisa ditumbuhi oleh tanaman. Nah, itu adalah proses pembentukan tanah, dari batuan, kemudian lapuk, terpecah-pecah ya, menjadi bagian yang lebih kecil. Menjadi bagian yang lebih kecil lagi, akhirnya ditumbuhi tanaman, dan menjadi tanah yang subur. Oke, kemudian kita masuk, apa saja sih faktor pembentuk tanah? Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim ini akibat adanya perubahan suhu udara, curah hujan, dan juga angin setiap saat, yang berakhirnya akan menyebabkan kelapukan pada batuan. Nah, faktor iklim ini akan menjadi faktor pembentuk tanah yang paling utama. Yang kedua adalah faktor organik. Faktor ini akibat pelapukan organis, yaitu adanya aktivitas makhluk hidup seperti tumbuhan, dan juga hewan. Seperti pada di gambar, yang tadinya batuan yang sangat kokoh, kemudian ditumbuhi tumbuhan, misalnya adalah tumbuhnya pohon di sekitaran batuan, akhirnya akan memencah batuan tersebut. Ataupun tumbuhnya lumut di batuan, akhirnya batuannya juga akan lapuk. Nah, batuan yang lapuk akan membentuk tanah. Kemudian bahan hidup, berkaitan dengan kandungan pada batuan dasar. Kandungan tersebut akan membentuk atau menentukan jenis tanahnya. Contohnya pada di gambar, itu adalah tanah kapur ya. Tanah kapur berasal dari batuan kapur, yang memiliki warna putih dan juga sifat yang kurang syukur. Kemudian ada topografi atau relia, berkaitan dengan kondisi bentuk kekerasan permukaan bumi, baik berupa tonculan dataran ataupun cahkungan. Poin yang pertama, daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi. Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena akan terjadi sedimentasi. Nah, pada tebing-tebing, itu miring. Kenapa tanahnya tipis? Ya, karena sering terjadi erosi atau longsor. Kemudian pada tanah yang datar, seperti di sekitaran sungai, itu kan sering datar. Ya, tanahnya akan lebih tebal. Kenapa? Ya, tanah yang dari daerah miring tersebut akan diindapkan di daerah yang datar tadi. Kemudian, poin yang kedua, daerah yang terignasenya jelek, seperti sering tergenangnya, entah itu air banjir atau apapun, akan menyebabkan tanahnya menjadi asal. Faktor selanjutnya adalah waktu, berkaitan dengan lamanya proses pengetukan batuan. Nah, di sini akan membentuk batuan muda, dewasa, dan juga tua. Tanah muda dan tua memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dibandingkan tanah yang dewasa. Tanah yang muda belum memiliki profil tanah yang lengkap, dan mineral yang ada belum banyak nih. Kemudian, untuk tanah yang tua memiliki mineral yang semakin sedikit akibat proses pembentukan terus-menerus. Nah, tanah yang paling sebur adalah tanah yang dewasa. Karena memiliki mineral yang banyak, dan proses pembentukannya belum terjadi secara terus-menerus sehingga kandungan mineralnya belum berkurang seperti itu. Kemudian, kita masuk ke dalam ciri-ciri tanah. Yang pertama adalah sifat fisik tanah. Yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur ini berkaitan dengan tingkat kasar dan halusnya partikel tanah. Misalnya, tanah pasir memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan tanah lempung. Pasir kasar, sedangkan lempung memiliki sifat yang cenderung lebih halus. Untuk contoh untuk tekstur. Yang kedua adalah struktur tanah. Merupakan cara pengikatan butir-butir tanah yang satu terhadap tanah yang lainnya. Kemudian, ada lengas tanah. Lengas tanah ini berkaitan dengan tingkat kebasahan atau kelembaban tanah. Yaitu, banyak sedikitnya air yang terikat secara absorptif pada permukaan butir-butir tanah. Penyerapan air oleh perangkaran tergantung pada persediaan kelembaban air di dalam tanah. Kapasitas simpanan air tanah berkantung pada tekstur, kedalaman, dan juga struktur tanah. Selanjutnya adalah warna tanah. Gabungan dari warna-warna dari komponen tanah seperti oksida besi yang memiliki warna merah, coklat, dan karat. Kemudian humus memiliki warna hitam dan coklat. Quarsa memiliki warna putih dan lempung memiliki warna kelabu putih. Warna tanah tidak sepenuhnya murni, melainkan akibat dari campuran-campuran material lainnya. Contohnya, warna kelabu, coklat, dan juga karat. Hal ini diakibatkan dari berbagai macam material bumi yang ada di sekitar tanah tersebut. Ciri-ciri tanah yang selanjutnya, yaitu kita ambil dari sifat kimia tanahnya. Sifat kimia ini berkaitan dengan tingkat keasaman atau kebuasaan tanah atau pH-nya. Tanah yang normal memiliki pH sekitar 6,5 sampai dengan 7,5. Untuk tanah yang memiliki pH di bawah 7, dalam kisaran 1 sampai 6, mata pH tanah tersebut asam, tanahnya asam. Ketika tanah terlalu asam, maka tanah tersebut tidak sukur. Begitu juga di sebaliknya, pH yang lebih dari 7, sekitar 8 sampai 14, maka tanahnya termasuk di dalam golongan tanah basah. Sama, yaitu tanahnya kurang sukur. Kemudian kita masuk ke sifat biologi tanah, berkaitan dengan kandungan organisme dalam tanah. Semuanya ada jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Biasanya, semakin banyak kandungan organisme di dalam tanah, akan membuat tanah tersebut lebih sukur. Oke teman pintar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang profil tanah atau bagian-bagian dari tanah. Teman pintar bisa lihat pada gambar, disitu ada lapisan O, A, E, B, dan juga C. Oke, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lapisan O. Lapisan O ini dinamakan atau nama lainnya sebagai organik atau gumos. Seri khas dari lapisan O ini merupakan lapisan paling atas. Tapi, lapisan O ini tidak semua tanah memilikinya. Tidak semua tanah itu memiliki lapisan O atau horizon O. Hanya pada daerah-daerah yang banyak proses organiknya. Lapisan O ini dikenal sebagai lapisan paling subur di mana berisi lebih dari 20% bahan organik dan warnanya hitam gelap. Selanjutnya adalah horizon A, atau lapisan A, atau nama lainnya adalah topsoil. Topsoil ini memiliki ciri khas berada pada lapisan atas. Umumnya menjadi lapisan paling atas tanah, karena tidak semua tanah memiliki horizon O. Sifatnya subur, berisi campuran organik atau gumos dan juga mineral. Tanah muda yang baru terbentuk sehingga sifat tanah dipengaruhi kondisi lingkungan sekitar. Itu untuk lapisan A, atau horizon A. Selanjutnya adalah horizon E, atau eluviasi. Horizon E ini merupakan lapisan tanah yang mengalami pencucian. Lapisan pencucian mineral-mineral dari horizon A ke horizon B. Bisa dikatakan horizon E ini adalah tempat pencucian tanah dari atas ke bawah, dari A ke B. Seperti itu. Zona transisi. Nama lainnya. Oke, lapisan selanjutnya adalah lapisan B, atau horizon B. Nama lainnya adalah topsoil. Horizon B ini merupakan lapisan pengendapan unsur liat, FE, dan lain-lain, sehingga warnanya lebih merah. Kemudian lapisan ini sudah mulai kurang subur, karena unsur-unsur hara yang subur sudah tercuci pada lapisan E, atau eluviasi tadi. Nah, kemudian lapisan selanjutnya adalah horizon C, atau regolet. Horizon C ini merupakan batuan induk yang mengalami pelapukan. Sudah mulai berbentuk tanah, namun masih menunjukkan struktur batuan induk. Sifatnya tidak subur, karena batuan ya. Masih dalam bentuk batuan. Yang terakhir, yaitu paling bawah, itu sebenarnya adalah lapisan R, atau horizon R. Nama lainnya adalah bedrock. Lapisan ini merupakan batuan induk pembentuk tanah. Dimana berada pada lapisan paling bawah dan paling tidak subur, karena berbentuk batuan yang masih sangat keras. Oke, urutan lapisannya bisa teman lihat. Yaitu semakin ke bawah, lapisannya semakin tidak subur. Paling atas itu adalah lapisan paling subur, paling bawah itu adalah batuan, sehingga paling tidak subur dan tidak bisa ditanami oleh tanaman. Proses membentukannya, yang pertama adalah horizon R, atau bedrock. Ini bed ya, bukan bed. Sorry, disitu udah typo. Lapisan R kemudian terbentuk atasnya, proses pelapukan menjadi regolet, atau horizon C. Kemudian terbentuk horizon B. Kemudian terbentuklah horizon A, baru terbentuk horizon E. Dari B ke A, kemudian ke E. Kemudian terbentuk horizon O. Horizon O ini adalah horizon yang opsional. Dalam artian adalah tidak semua daerah terdapat horizon O. Tanah horizon O ini hanya terdapat di daerah-daerah yang memiliki kandungan organik yang tinggi, seperti di hutan, karena banyak pepohonannya. Sehingga banyak tumbuhan yang akan menutupi tanah. Tumbuhan tersebut, lama-kelamaan akan menjadi tanah, menjadi tanah yang sangat subur, yaitu horizon O. Warnanya sangat hitam. Itu adalah urut-urutan dalam pembentukan profil tanah. Oke teman pintar semuanya, pada video kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, yaitu tentang tanah ya, atau pedospar, perantannya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah. Khususnya adalah jenis tanah yang ada di Indonesia. Jadi, supaya teman pintar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari materi-materi geografi khususnya, teman pintar silahkan untuk subscribe dan selalu ikuti channel Youtube Kita Pintar. Oke, see you in the next video. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat belajar. Selamat menikmati.